Intro Terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana merampas nyawa orang secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primer melanggar pasal 340 Juntuh pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pidana 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Richard Elaser Pudiong Lemio dengan pidana penjara selama 12 tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dipotong masa penangkapan Lama saya mengamati Jaksa Paris Manalu ketika ia membacakan tuntutan untuk berada Richard Elaser suaranya tercekat kadang-kadang seperti akan menahan tangis Jaksa di sebelahnya menepuk-nepuk punggung dari Paris Manalu Paris kemudian melanjutkan pembacaan tuntutan terhadap Richard Elaser Jaksa Paris menuntut 12 tahun kepada Richard atas tuduhan terlibat dalam pembunuhan perencana pengunjung sidang di ruang pengadilan negeri Jakarta Selatan menentukan sotak teriak protes geram mendengar tuntutan 12 tahun penjara yang dituntutkan oleh Jaksa Paris Manalu kepada Richard Elaser karena gaduh karena ribut kemudian ketua majelis hakim kemudian menskor sidang lama sekali saya meliput persidangan termasuk di pengadilan negeri Jakarta Selatan ketika awal-awal saya menjadi wartawan yang meliput dunia peradilan mengikuti pembacaan tuntutan mengikuti pembacaan fonis entah kasus pembunuhan perencana entah kasus narkotika entah kasus korupsi entah ancaman hukuman seumur hidup ancaman hukuman mati atau tuntutan-tuntutan yang lain tapi pengalaman yang saya amati dari Jaksa Paris Manalu adalah pengalaman yang pertama yang saya lihat saya menangkap ada beban berat yang dipikul oleh Jaksa Paris Manalu saat membacakan tuntutannya saya tidak tahu beban berat seperti apa yang dihadapi oleh Paris Manalu ketika membacakan tuntutan saat memandu acara satu meja dekorum saya sempat menanyakan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Bidana Umum Wadil Sumhana dia mengatakan bahwa tuntutan yang dibacakan di pengadilan di Jakarta Selatan oleh Jaksa pengadilan di Jakarta Selatan mengalir ke atas mengalir ke atas itu adalah semacam rencana tuntutan yang diketahui oleh pimpinan tertinggi kejaksaan agung artinya rentut atau rencana tuntutan itu kemudian diputuskan oleh Jaksa Agung saat saya wawancara dengan Jaksa Agung SP Burhanuddin jauh sebelum sidang kasus sambu ini dimulai Jaksa Agung Burhanuddin mengatakan bahwa rentut memang akan diputuskan oleh Jaksa Agung apakah situasi itu yang kemudian membuat Jaksa penuntut umum terasa tegang terasa tercekat dan terasa berat saya tidak tahu apa yang terjadi pergulatan batin di Jaksa penuntut umum tapi yang pasti secara teoretik Jaksa itu bertindak atas nama negara atas nama kepentingan masyarakat atas nama kepentingan korban itu adalah teori yang mendasari Jaksa disebut sebagai Jaksa penuntut umum tapi usai tuntutan 12 tahun yang dialamatkan oleh Jaksa penuntut umum kepada Richard Eliezer yang terjadi adalah ungkapan-ungkapan kegeraman ungkapan-ungkapan kekecewaan yang dimunculkan di lini masa media sosial kasus ini menjadi trending topic di Twitter warganet rata-rata mengecam tuntutan yang dirasakan oleh warganet tidak adil muncullah berbagai tagar termasuk ragam bagar percuma berbuat jujur Jaksa Agung Tindak Bidana Umum Fadil Zumana mengatakan waktu tuntutan 12 tahun kepada Richard Eliezer adalah sudah pas karena Jaksa sudah mempertimbangkan semua aspek karena bagi Jaksa Richard adalah eksekutor dialah eksekutor yang menjalankan perintah Verdi Sambung untuk kemudian menembak dan Joshua Utabarat kemudian tewas itu adalah versi dari Jaksa tapi bagi versi publik Richard adalah justice kolaborator orang yang mengungkatkan fakta-fakta dari proses yang awalnya sangat gelap tanpa kejujuran tanpa keberanian dari Richard Eliezer kasus Sambung akan menjadi dark number kasus yang tidak pernah akan terungkap Eliezer berani mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi seperti ada di panggung pengadilan setelah dia mendapatkan lembaga mendapatkan pelindungan dari lembaga pelindungan saksi dan korban karena ia adalah sangat berharga untuk menguat fakta yang sebenarnya ia jujur mengakui perbuatannya ia mengungkapkan apa yang dia ketahui dan ia dimaafkan oleh keluarga korban keluarga dari Yosua Utabara rasa keadilan publik inilah yang kemudian terkoyak kasus ini jika diruntut berawal dari laporan bisikan informasi dari Putri Candrawati kepada Ferdi Sambo menurut kuasa hukum dari Putri ada kekerasan seksual ada pemerkosaan tapi menurut Jaksa yang terjadi adalah perseliguan antara Putri dan Yosua tanpa ada laporan tanpa ada bisikan Putri kepada Sambo tentunya kasus ini tidak pernah akan terjadi kasus ini tidak pernah akan muncul terjadi penembakan oleh Richard terhadap Yosua Utabara tapi yang mengganggu rasa keadilan publik justru Putri mendapatkan tuntutan 8 tahun penjara inilah yang kemudian menimbulkan kegeraman publik bagaimana mungkin kemudian Richard Eliezer yang hanya menjalankan perintah dari seorang jenderal atasannya dan kemudian dia mengungkap fakta sebenarnya harus mendapatkan hukuman tuntutan 12 tahun penjara tuntutan terhadap Eliezer memang terlalu berat dia telah mengorbankan kejujurannya dia telah berani mengungkapkan keterus terangannya tetapi justru dia yang telah membuka fakta sebenarnya mendapatkan tuntutan yang sangat berat seandainya kemudian Richard mengikuti skenario sambu bahwa terjadi tembak menembak jangan-jangan jika skenario itu kemudian berhasil Richard justru akan mendapatkan penghargaan dari sambu atau malah kenaikan tangkat dari sambu tapi karena kejujuran yang kemudian dialami oleh Richard sekarang adalah kejujuran itu terasa dikubur oleh tuntutan dari jaksa keadilan terasa dicederai kini publik hanya berharap kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menyelamatkan keadilan yang berada di tepi jurang untuk menyelamatkan kebenaran yang ada di tepi jurang bisakah Hakim kemudian menyelamatkan keadilan mengungkapkan kebenaran material akankah matelis Hakim bisa menyelami rasa keadilan publik yang sedang terkoyak dan mengungkap kebenaran material sebaiknya kita menunggu tapi kalaupun gagal yang namanya keadilan harus tetap diperjuangkan biarpun langit runtuh keadilan harus tetap ditegakkan dan kita punya kewajiban untuk terus mengawal proses agar kebenaran terungkap dan keadilan hadir di ruang-ruang pengadilan apakah itu di Jakarta Selatan apakah di pengadilan banding bahkan sampai ke Mahkamah Agung Terima kasih